Saya akan mengambil sampel satu-satu. Satu kabupaten akan saya ajak bicara, partinya apa problem mendasar dari kabupaten. Misalnya di kabupaten itu rumah yang tidak layak uninya ada 100 ribu, maka pada waktu itu tidak harus segera dibagi. Mana yang dikerjakan oleh bupati, walaupun mana dikerjakan oleh TISA dan mana dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Begitu juga jalan, mana jalan yang belum selesai. Begitu juga sumber air bersih, karena problem di Jakar itu di tengah-tengah kita sudah sampai pada arah digital. Sanitasi lingkungan saja masih belum selesai. Masih banyak orang yang eh-ehnya itu depan rumah di sungai-sungai kecil. Kemudian kepemilikan rumah juga belum selesai. Angka kematian ibu juga masih tinggi. Angka kematian bayi juga masih tinggi. Nah kemudian juga yang tidak kalah menarik, pinjol bank emok dan bank keliling juga sangat tinggi, termasuk juga angka orang menikah masih usia muda masih sangat tinggi. Nah ini problem. Dan yang berikutnya adalah problem di Jawa Barat yang selalu muncul dalam setiap tahun PPDB, yaitu angka serapan SMA yang masih rendah. Sehingga banyak anak yang dikirimkan di sekolah, kemudian dikeluarin lagi gara-gara kurang tiga langkah menuju sekolah. Nah seluruh aspek itu nanti akan diselesaikan dalam waktu dua tahun. Jadi sanitasi lingkungan, infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, air bersih, ketersediaan sekolah, ketersediaan layanan kesehatan, itu nanti akan diselesaikan dalam waktu dua tahun, karena tahun berikutnya kita akan melangkah pada cita-cita besar masalah-masalah Jawa Barat. Terima kasih.